Halo guys Pak Pet mau belanja pisang dulu sama kakak Miaw ya ngajakin si Gia ini dia Gia kita ajak beli pisang belanja pisang guys sekalian ngelatih supaya Gia ini gak takut ketika ada di luar ya karena musang yang jarang dibawa keluar itu biasanya dia bakalan takut nanti ketika dibawa keluar jadi kita mau biasain Gia ya sekalian diajakin jalan-jalan juga tuh dia dia jarang keluar ya jarang keluar akhir-akhir ini ya Pak Pet juga lagi sibuk kakak Miaw kuat sekali ngangkat petinya lumayan berat guys ya kita tutup dulu dan habis ini kita langsung meluncur ke dagang pisangnya guys oke let's go waduh ini Pak Pet lupa lagi ya belum dipotongin gugunya si Gia lumayan tajem tuh nyakar-nyakar di bunda Pak Pet tuh benernya gak niat nyakar-nyakar sih cuman dianya kan takut ya jadi dia meganginnya rada nyengkrem gitu guys tapi gak apa-apa namanya juga pecinta musang ya udah biasa baret-baret dimana-mana itu udah biasa agak Miaw juga baret-baret semua itu tangannya nah musang oke ayo guys kita lihat reaksi Gia ya reaksi Gia seperti apa apakah dia takut apa enggak kita ajakin naik mobil dan nanti kita ajakin ngangkutin pisang guys akhirnya Gia gendong sama kakak Miaw guys karena kakak Miaw kan aman ya lehernya gak bakal baret-baret karena pakai jilbab dia masih bingung kayaknya guys masih bingung banget dia kalau pun dulu dia ajak jalan-jalan kan dia di dalam pet cargo ya masih kecil juga jadi gak paham ya kalau kita ajakin jalan-jalan ya kalau sekarang ini dia udah mulai aktif kan kayak di rumah aja udah lari-larian udah manjat-manjat iya udah gila lah pokoknya guys dia guys itu kalau di rumah ya dia sekarang udah sukanya kejar-kejaran lari-lari sendirian gitu cuman sayangnya dia ini ya gak akur sama Maiki dan Miki ya coba akur mungkin suka dia ya main ya kasihan guys jadi Gia ini kalau main di dalam kamar tuh waduh kayak musang gila udah dia loncat-loncat lari-lari kasihan main-main sendiri ada tali gitu udah kayak apaan aja tanya tepi itu dia gak tau ngapain ngapain dia disana lihat-lihat dia lihat pemandangan ini masih agak macet guys karena memang di daerah sini ya kalau kayak begini orang malang pasti tau ini orang malang pasti tau ini di daerah kemana nih apalagi sekarang libur natal guys jadi kalau libur natal banyak wisatawan ke kota malang ya jadi ya kayak begini udah jadinya macet macet tosh kayaknya dia udah mulai anteng deh guys mulai tenang dia tuh ya kakinya dia menapak di jariku enak lah kalau menapak disitu gak sakit menapak di leher pakpet guys aduh ini udah perih semua nih tapi gak terlalu berasa sih nanti nih kayaknya kalau abis mandi lagi ketika kena air waduh tuh rasanya tuh gurih rasanya ah mantap ah mantap mantap kali ini sebenernya gak terlalu jauh sih tempat dagang pisangnya dari tempat pakpet ini guys cuman karena memang trafficnya kayak begini nih dari tadi tuh kalau yang kiri ini dia emang lancar karena dia belok kiri oh enggak juga sih sekarang belok kiri gak jalan terus ya cuman sering hijaunya hijaunya lebih panjang dan lebih sering guys karena kan resikonya kalau belok kiri kan cuman ketabrak dari kanan doang ya jadi selama di kanan merah nah itu pasti yang kiri dibuka terus guys gitu paling dari sebelah sana sebelah tapi yang sebelah sini kan tetap iya karena di depan situ kan pertigaan guys pertigaan T gitu ya pertigaan T jadi yang dari kiri itu gak boleh puter balik tuh jadi jalurnya cuman dari sini sama dari kanan jadi selama di kanan ditutup ya kiri jalan terus tapi kalau mau ke kanan nah ini susah juga nih nah Alhamdulillah udah mulai jalan guys mungkin beberapa detik lagi ya ini masih dua kali lagi nih kayaknya nih dua kali kena merah nih untung lah si geanya tenang disitu guys itu dia liat ke jalan apa liat ke belakang ini main kupingku oh mainan telinga oke guys akhirnya hijau lagi kita coba taruh gea di depan ya taruh gea di depan apakah dia bingung apa enggak kita liat aja guys tuh dia aduh kayaknya kena merah lagi nih ya udah terlanjur sesumbar nih pak pet oke guys kayaknya kita masih menikmati satu kali merah lagi semoga cuman satu kali ya tuh si gea ada disitu dia gak tau bingung ngapain oh ini masker pak pet ada disini yang kemarin jalan-jalan nak bingung dia tapi cuman berharapnya dia enggak kencing aja sih kalau kencing bahaya enggak ya kira-kira enggak sih ya enggak tau semoga aja enggak kan tadi udah kan dia udah tadi udah pop juga ya oke akhirnya hijau guys kita harus dapetin ya kita harus dapetin ya berhenti guys warna itu sama bapak polisinya barusan sebenarnya disuruh lanjut terus karena tadi kita dua kali kena hijau gak jalan karena ada pengawalan ya mungkin ini buat gantinya ya barusan sebenarnya sama bapak polisi yang ada disana ini suruh maju cuman ini kayaknya gak ngeliat guys jadi takut di kamera dia langsung berhenti mendadak akhirnya kita udah bener-bener kena hijau setelah sekian purnama kita nunggu disitu ya ya langsung kita muncul ke dagang pisangnya oke kita udah sampai di dagang pisangnya ya tapi kok kayaknya orangnya gak ada guys disitu ada pisangnya doang yang udah disiapin semoga abis ini ada yang bantuin paket buat bawa pisangnya oh ada ini dia oke let's go guys kita ambil pisangnya dulu ya tete kejedot anaknya kamu jangan terlalu tinggi aduh anaknya 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 oke oke kita ambil pisangnya kan kita ambil pisangnya kita ambil pisangnya kita ambil pisangnya Oh tapi enggak 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 parah ya strong ya ya strong ya Aduh dia takut dia gelap banget ya enggak terlalu seru ya karena ternyata tadi kan bapak yang juragan pisangnya enggak ada karena yang tertarik itu bapak yang juragan pisangnya kalau itu tadi anak buahnya guys kalau juragan pisangnya itu pasti seru karena dia pasti kepo ya kan dulu Pak Pet pernah bawa si siapa dulu ipep itu gede kan dia kaget ya pasti sebenarnya kalau tadi ngelihat Igea ini pasti dia tertarik guys tapi enggak apa-apa lah itu karena tadi juragannya lagi mandi katanya ya sekarang kita pulang guys let's go Oke guys setelah kebarusan kita belanja pisang sekarang kita mau belanja cat food dulu aduh yang dulu kita bawa Geya waktu masih kecil ya kita pernah bawa Geya ke sana dan pegawai-pegawai yang ada di sana itu excited banget guys jadi kita lihat keseruannya ketika mereka ketemu sama Geya lagi guys yuk let's go kemudian